Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan masuk Baik pak Silahkan duduk Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik pak Alhamdulillah Oh iya pak Untuk hari ini kira-kira bapak ada jadwal yang luang gak ya? Sebentar coba bapak lihat dulu sekitar bapaknya ya Baik pak Alhamdulillah tidak ada Jadi bapak bisa menginjikan kelihatan-kelihatan konseling hari ini Bapak mau ngomong gini Bapak ingin nanya Apakah MJ pernah mengikuti kegiatan konseling? Tidak? Belum sih pak Oh belum pernah? Baik Sebelum kita masuk ke kegiatan hari ini Kalau kamu lebih baiknya Kita berdoa Supaya Mudah-mudahan kegiatan hari ini Dapat berjalan dengan lancar Dan juga dapat solusi yang lebih baik Ini Baru berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing dimulai Baru berdoa selesai Oke, jadi gini ya Berhubung kamu belum pernah mengikuti Pergiatan konseling Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu Tentang apa itu konseling Jadi, konseling itu adalah Bantuan profesional Yang diberikan konselor Kepada konseling Konselor itu adalah Bapak Dan konseling itu adalah MC Agar apa? Agar konseling mampu Mendapatkan Solusi dari Pemecahan permasalahan Yang sedang dihadapi Nah, gitu ya Jadi, konseling juga Itu dilandasi dengan asas-asas Yang pertama itu adalah Asas kerahasiaan Kepercayaan Dan keterbukaan Asas kerahasiaan Itu adalah Dan menjamin semua informasi Yang MJ sampaikan Tidak akan bocor ke siapapun Atau Hanya MJ dan Bapak saja Yang mengetahuinya Ya kan? Terus, yang kedua adalah Asas kepercayaan Artinya MJ percaya kepada Bapak Bahwa Bapak bisa memberikan Solusi Atas permasalahan Yang MJ alami saat ini Yang ketiga itu adalah Asas keterbukaan Artinya MJ bersedia Untuk terbuka Dalam menceritakan masalah yang MJ hadapi Bagaimana? Apakah MJ sudah paham? Paham Pak? Apakah kalau seperti itu ya? Nah Jadi Pertemuan Kita kali ini Dibatasi dengan waktu Kita akan melakukan Pertemuan Dengan menggunakan Waktu kurang lebih 45 menit ya MJ ya Nah Dengan adanya Waktu yang singkat ini Maka Kita Sebaiknya Benar-benar Memanfaatkan Waktu yang ada Jadi seperti itu ya Nah Jika Ada Pada pertemuan pertama ini Ternyata Belum ada solusi Terkait Pemasalahan yang MJ Hadapi Maka kita akan mengadakan Pertemuan berikutnya Seperti itu MJ ya Sekarang Coba MJ ceritakan Masalah yang sedang MJ hadapi saat ini Sebelumnya Sebelumnya Saya gak pernah cerita sama siapapun Gitu ya Dia Dijing gila Menceritainya dari mana Jadi gini MJ ya Karena ada asas Dan mempercayakan Kerahasiakan Dan yang terbuka Jadi MJ jangan sungkan-sungkan Untuk menceritakan Apapun kepada Bapak Masya Allah Bapak akan selalu Menjaga rahasia Apa yang MJ sampaikan Pada saat Mungkin Sekitar 2 bulan yang lalu Keluarga saya Sedang mengalami Permasalahan Kedua orang atau saya itu Akhir-akhir ini Gak tahu kenapa Jadi sering berhancang gitu loh Pak Bahkan Mereka itu Sampai ada Perkataan Kalau mereka itu Akan ada perceraian Mereka itu Mereka itu Mereka itu Mungkin dari situ Yang membuat saya itu Sedikit Mulai Terasa Apa ya Jenuh Dan juga kayak Terpikirkan gitu loh Pak Jadi Pembahasannya itu Tapi Mungkin Pak Kan faham Sampai yang saya rasakan Tapi Sejujurnya Sudah Mulai Baik gitu ya Akhir-akhir ini Cuman Efek dari Kejadian itu Masih terasa Sampai sekarang Tapi Sudah Alhamdulillah Sudah Terselesaikan Jadi Permasalahan Orangku Sudah Selesai Nah Pada saat itu Apa yang kamu rasakan Pas dikala Orangku Sudah Berhentengkar Dan sebagainya Sedih Pak Jadi Saya itu Merasa Terbebahi Dengan Adanya Pertengkaran Itu Saya bingung Mau lari kemana Dimana kan Posisi Kakak saya Sudah menikah Sudah keluarga Jadi Saya bingung Terus Menceritakan Ini itu Kesiapa Itu Buat Saya Tersentu Yang Itu Ya Sehingga Kamu Merasa Keceh Otomatis Dengan Kejadian Tersebut Tapi Alhamdulillah Sekarang Orangku Sudah Selesai Masalah Terus Lantas Apa Menjadi Permasalahan Sehingga Kamu masih Tetap Terasa Itu Sampai Sekarang Terbebani Dengan Hal tersebut Kan Permasalahannya Sudah Selesai Setelah Setelah Kejadian Itu Tidak 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 Ayah Saya Jadi Sedikit Menekankan Saya Harus Belajar Padahal Memang Memang Kewajiban Saya Dan Juga Setelah Kejadian Itu Saya Diberikan Tanggung jawab Untuk Mengikuti Les Sama Ayah Saya Ada Kegiatan Lain Maksudnya Pulang Dari Les Emang Tidak Ada Waktu Untuk Istirahat Apa Yang Kamu Lakukan Pulang Dari Les Sebenarnya Ada Waktu Istirahat Setelah Pulang Saya Biasanya Bersih Bersih Diri Terus Salat Bantri Setelah Salat Itu Biasanya Saya Langsung Makan Sambil Main HP Sel Saya Makan Biasanya Saya Tiduran Tapi Lanjut Main HP Nah Itu Mungkin Ya Jadi Kebiasaan Bermain HP Sampai Larut Itu Sehingga Kamu Emang Sampai Jam Berapa Itu Larut Larut Apa Sih Gitu Bahkan Sampai Lewat Jam 12 Sih Pak Kedai Sampai Jum 1 Gitu Pas Waktu Sampai Larut Itu Apa Yang Membuka Aplikasi Apa Biasanya Catingan Teman Sih Dua Terus Lihat Youtube Lihat IG Sama Lihat Tiktok Biasanya Karena Disana Kan Banyak Video Video Yang Asik Gitu Pak Tiktok Itu Masih Bisa Hp Istilah Dan Sebagai Sampai Lompok Waktu Itu Nah Lantas Apa Yang Menjadi Pemasalahan Saat Ini Sebenarnya Saya Malu Sih Pak Sama Teman Teman Saya Malu Maksudnya Gimana Kenapa Malu Jadi Waktu Itu Saya Ada Pergiatan Kerja Kelompok Karena Waktunya Itu Mepet Jadi Kerja Kelompok Itu Tugasnya Dibagi-bagi Waktu Di Sekolah Semua Orang Sudah Mengerjakannya Tapi Saya Kelupaan Gara-gara Saya Asik Main HP Sehingga Yang Harusnya Besoknya Itu Presentasi Kelompok Tapi Malang Tertunda Gara-gara Saya Tugas Kelompok Itu Saya Malu Sipas Nah Padahal Waktu Itu Apa Yang Dikatakan Oleh Teman Kamu Kamu Responnya Seperti Apa Untuk Responnya Mereka Itu Kecewa Maaf Juga Sama Saya Bahkan Ada Yang Sampai Berkata Nanti Kalau Misalkan Kita Kerja Kelompok Lagi Jangan Ter Kelompok Sama Dia Dia Bertanggung Jawab Dengan Apa Yang Sudah Diberikan Katanya Sampai Seperti Itu Terus Bagaimana Respon Dari Guru Tersebut Guru Wali Kelas Sempat Manggil Saya Ke Ruangannya Berdiskusi Juga Menyugur Saya Untuk Guru Makl Di Masa Pelajaran Itu Kecewa Sama Saya Terus Menyugur Saya Sampai Kata-katanya Itu Membuat Saya Agar Sedikit Seperti Apa Kata-katanya Sehingga Kamu Membuat Kamu Membuat Perasaan Sakit Kata-katanya Sebenarnya Mas Ini Memang Atas Kesalahan Saya Sendiri Karena Waktu Pas Matap Pelajaran Saya Sering Keluar Kelas Sering Keluar Kelas Memangnya Jam Keberapa Kamu Itu Sering Keluar Kelas Biasanya Saya Keluar Kelas Setelah Jam Istirahat Pak Setelah Jam Istirahat Sampai Jam Berapa Berada Di Luar Kelas Pernah Waktu Itu Saya Di Luar Sampai Satu Jam Bahkan Saya Sampai Dipanggil Sama Teman-teman Saya Untuk Kelas Baik Setelah Semua Yang Kamu Ceritakan Kepada Bapak 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 Bisa Nari Pembang Macapan Dari Prilatu Malas Belajar Kamu Dikarenakan Adanya Jadwal Tambahan Yaitu Les Piano Dan Juga Bahasa Inggris Sehingga Menyebabkan Kamu Merasa Bosan Jenuh Dengan Semua Kegiatan Yang Menonton Itu Itu Saja Setiap Lari Seperti Itu Terus Berada Laku Kamu Sering Berada Di Luar Kelas Karena Kamu Merasa Bersalah Dengan Teman Satu Kelasmu Nah Sekarang Bapak Akan Memberikan Pugas Kedera Inget Ya Untuk Membuat Catatan Perilaku Yang MJ Inginkan Dan Catatan Perilaku Yang MJ Tidak Inget Atau MJ Tuliskan Perilaku Yang Bermasalah MJ Terus Setelah Terus Dituliskan Perilaku Yang MJ Inginkan Saat Ini Nah Setelah Itu Ya Baik Pada Pertemuan Pertemuan Pertama Pertama Pemerint Kita Sudah Belajar Berkait Tentang Apa Kejualan Pemasaan Yang Kamu Ketati Saat Ini Dari Kenapa Bisa Terjadi Kamu Selalu Ingin Izin Keluar Kelas Pada Saat KBN Langsung Kenapa Kamu Tidak Bisa Mengerjakan Tugas Sehingga Kamu Mendapatkan Di beberapa Mata pelajaran Kamu Mengalami Penurunan Nilai Apakah Kamu Masih Ingat Masih Pak Tapi Kemarin Saya Sempet Ngobrol Sama Ayah Saya Bagaimana Hasil Obrolan Dengan Ayah 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 Saya Amalnya Marah Cerita Itu Cerita Kayak Kalau Misalkan Saya Dipanggil Bapak Tapi Setelah Saya Ajak Pabro Lagi Saya Berhasil Bapak Akhirnya Ayah Saya Bahar Berarti Kalau Misalkan Saya Ternyata Dipanggil Bapak Sudah Dibantu Karena Saya Punya Masalah Gitu Kalau Pilih Bapak 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 Biasanya Pasti Ada Solusinya Yang Terbaik Kamu Asalkan Kamu Suka Berusaha Dan Juga Mau Berkomunikasi Secara Terbuka Ke Orang Tua Atau Ke Bapak Sehingga Kamu Bisa Mendapatkan Solusi Yang Terbaik Kemarin Bapak Sempat Memberikan Tugas Sama Kamu Jadi Kamu Catat Apa Saja Yang Menjadi Perlaku Keinginan Kamu Dan Apa Saja Tidak Kamu Yang Tidak Kamu Injikan Coba Sudah Selesai Sudah Saya kerja Dapat Oke Coba Bapak Lihat Ya Sekarang Kita Setelah Kamu Mempertarakan Itu Kita Buat Kontrak Perlaku Ya Tapi Kalau Boleh Tahu Kontrak Perlaku Seperti Apa Jadi Kontrak Perlaku Ini Salah Satu Apa Namanya Alternative Solusi Untuk Kamu Salah Satu Jadi Gini Antara Kamu Dengan Bapak Kita Buat Kesepakatan Perjanjian Sebenarnya Kontrak Perlaku Nah Nanti Kamu Turis Di Sini Di Kertas Yang Bapak Sediakan Yang Pertama Tingkah Laku Yang Bermasalah Apa Saja Atau Tingkah Laku Yang Kamu Masalah Kamu Saat Ini Tingkah Lakunya Apa Saja Kamu Tuliskan Disini Ya Setelah Itu Ada Yang Selanjutnya Nah Yang Selanjutnya Itu Adalah Tingkah Laku Yang Diinginkan Nanti Kamu Akan Mencatat Juga Tingkah Laku Apa Saja Yang Diinginkan Sehingga Yang Tidak Diinginkan Diubah Menjadi Tingkah Laku Yang Diinginkan Setelah Pencatatan Ini Nanti Kamu Akan Bersebut Dengan Saksi Ataupun Persekwensi Saksinya Kita Akan Semangat Di Sekarang Apa Selanjutnya Tidak 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 Diinginkan Tersebut Jadi Kamu Melakukan Tingkah Laku Yang Bermasalah Tersebut Nanti Akan Ada Saksinya Kira-kira Saksinya Apa Nanti Kita Sepakasi Sepakati Dan Apabila Nanti Kamu Ternyata Tidak Pernah Melakukan Tingkah Laku Yang Bermasalah Otomatis Pasti Nanti Akan Ada Triwut Ataupun Hadiah Dari Bapak Selain Daripada Tingkah Laku Kamu Juga Diwajibkan Untuk Mengisi Tabel Ini Kita Sepakati Ya Bahwa Kegiatan Ini Untuk Pengisian Tabel Itu Sampai Satu Minggu Kita Coba Sampai Satu Minggu Nah Disini Kamu Akan Diwajibkan Untuk Mengisi Setiap Hari Contoh Misalkan Prilaku Yang Diinginkan Apa Saja Misalkan Sudah Menerjakan Tugas Tidak Bermain Handphone Sampai Larun Malam Ataupun Lebih Semangat Bagi Belajarnya Ataupun Misalkan Yang satunya Tidak Sering Keluar Kelas Atau Lebih Sering Di Dalam Kelas Dan Mengikuti Kegiatan KBM Berlangsung Nah Nanti Disini Kamu Akan Men-check List Hari Senin Kira-kira Apa Saja Yang Kamu Tidak Laku Yang Kamu Kerjakan Tersebut Nah Nanti Ada Tanda Tangan Guru Mata Pelajarannya Contoh Misalkan Kamu Ternyata MZ itu Mengerjakan Tugas Nah Mengerjakan Tugas Nanti Akan Meminta Tanda Tangan Dari Guru Mata Pelajarannya Setelah Pulang Sekolah Nanti Wajib MZ Untuk datang Ke ruangan Bapak Untuk meminta Tanda tangan Bapak Setiap Selama Satu Minggu Nah Itu ya Dan Apabila Ternyata Dalam Satu Minggu Tersebut Ternyata MZ Itu Melakukan Perilaku Yang Tidak Diinginkan Atau Perilaku Yang Bermasalah Ternyata Masih Dilakukan Oleh MZ Maka Checklist Yang Di Bawah Ini Contohnya Misalkan Tidak Mengerjakan Tugas Misalkan Hari Apa Checklist Terus Minta Tanda tangan Dari Guru Yang Samputan Nanti Siangnya Nanti Ke Bapak Dan Apabila Itu Dilakukan Tolong Ditulis Alasannya Kenapa Melakukan Tindakan Yang Bermasalah Kembali Ada Teterangan Di sini Nanti Kalau Misalnya Seandainya Dalam Satu Minggu Itu Aman Kamu Merubah Dapat Merubah Semua Sikap Dan Perilaku Kamu Kamu Lebih Semangat Lebih Belajar Mengerjakan Tugas Terus Mengatur Jadwal Apa Namanya Menggunakan Gadget Atau Handphone Atau Misalkan Tidak Lebih Sering Berada Di Dalam Kelas Dan Lebih Fokus Lagi Mengikuti Kegiatan Pembelajarannya Maka Nanti Ada Hari Yang Dari Bapak Tidak Serius Pak Nanti Ada Reward Nanti Nanti Kau Atau Bapak Akan Diajak Ke Camping Di Japan Nasra Seti Setiap Hari Nanti Kau Juga Datang Ke Rohan Toto Untuk Tentu Apa Tentu Kata Tentu Silahkan Kamu Isi Dulu Tentu Laku Ininya Yang Bermasalahnya Kamu Sudah Buat Tidak 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 Langsung Disini Oke Pak Kita Sepakati Sanksinya Kira-kira Apa Kalau Misalnya Kamu Lakukan Tidakan Kalian Tidak Ditingkat Kalian Berarti Tolong Ditulis Disitu Sanksikan Akan Bantu Setiap Guru Mengerjakan Hal Apapun Di saat Istirahat Ataupun Mulai Sekolah Ria Selama Satu Minggu Selalu Minggu 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 Perubahan Perubahan Gimana Setelah Mengikuti Kegiatan Concelling Selama Dua Kali Gini Apakah Ada Perubahan Alhamdulillah Pak Untuk Perubahan Saya Rasa Sangat Terasa Perubahannya Di mana Yang kemarin Saya sempat Jenuh Untuk Berada Di dalam Kelas Saya Sering Keluar Kelas Keluar Kelas Alhamdulillah Sekarang itu Semuanya Sudah Mulai Kembali Seperti Semula Bahkan Saya Sudah Lebih fokus Untuk Pembelajaran Untuk Tugas Kemarin Yang Bapak Tugaskan Untuk Pembuatan Tabel Untuk Tabel Sudah Saya Isi Ini Lupa Lihat Ya Hari Hari Pertama Setelah Concelling Yang Kedua Kamu Lupa Dengan Waktu Karena Bermain HP Lalu Sampai Jam Berapa Sampai Jam 11 Sebelum Biasanya Kalau Misalkan Sebelum Ada Kontrak Perialku Ini Saya Sampai Jam 12 Atau Jam 1 Baru Sampai Lalu Sekali Ya Lumayan Tapi Sekarang Ada Perubahan Berarti Kontrak Perialku Ini Menjadi Rem Kamu Ya Silahkan Coba Baca Dulu Untuk Hari Senin Saya Sangat Semangat Sekali Dalam Pembelajaran Kemudian Saya Juga Mengenai Tugas Tepat Liru Liru Dan Lebih Sering Berada Di Dalam Ruangan Dalam Kelas Supaya Saya Bisa Fokus Memperhatikan Grup Yang Sedang Menenangkan Pembelajaran Terima Tetapi Saya Bermain HP Sampai Lalu Malam Karena Masih Belum Bisa Mengontrol Kebiasaan Saya Bermain HP Sampai Jum 11 Malam Untuk Hari Selasa Rabu Kamis Jumat Dan Sabtu Semuanya Alhamdulillah Sudah Lebih Baik Alhamdulillah Bermain 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 Terus Gimana Menurut Kamu Tentang Kontrak Berkontak Berlaku Dan Catatan Tabel Ini Ada Hal Yang Bisa Kami Belajari Tidak Ada Pak Sejauh Ini Saya Jauh Menjadi Lebih Bisa Mengontrol Perlaku Mana Yang Harus Saya Lakukan Dan Perlaku Mana Yang Harus Saya Tahan Ketika Saya Ingin Melakukan Berlaku Yang Saya Ingin Saya Ingin Dan Ketika Saya Melakukan Berlaku Yang Tidak Saya Ingin Saya Jadi Teringat Dengan Konsekuensinya Kemudian Juga Dikarenakan Adanya Tabel Ini Saya Jauh Lebih Teringat Karena Tabel Ini Selalu Saya Bawa Tiap Hari Ke Sekolah Alhamdulillah Jadi Ada Rem Dari Contak Berlaku Dan Catatan Tabel Ini Nah Sekarang Bukan Nanya Apakah AMJ Melakukan Berlaku Yang Baik Itu Ada Unsur Ketemaksaan Tidak Karena Adanya Tabel Apakah Ketemaksaan Tidak 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 Kemudian Karena Dengan Adanya Saya Jauh Lebih Bisa Mengontrol Mana Yang Baik Dan Buruk Tetapi Saya Membutuhkan Waktu Beristirahat PNHP Atau Melakukan Kegiatan Kegiatan Lain Yang Saya Suka Misalkan Jalan Jalan Juga dengan adanya kontrak perilaku ini, saya bisa mengontrol waktu, perilaku, dan bisa memprioritaskan apa yang harus saya ditambahkan gitu. Di saat ada kegiatan berbarengan. Betul Pak. Untuk class, semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Bahkan sekarang itu saya bisa mengikuti pembelajaran di sekolah jauh lebih baik Pak. Ya meskipun pada awalnya masih ada perilaku yang masih sulit untuk saya hilangkan kebiasaannya gitu. Seperti hari seminggu saya masih hampir kelumpaan untuk tidur tepat waktu. Ya tidak apa-apa. Jadi gini ya M.Jet ya. Untuk merubah perilaku atau kebiasaan kita setelah intinya tidak bisa secara langsung atau secara instan. Hal akan berubah. Tidak. Tapi membutuhkan proses. Ada waktunya, ada prosesnya, ada tahapannya. Sehingga M.Jet harus benar-benar mempunyai tekad yang kuat. Ingin merubah dan juga ingin capai tujuan yang benar-benar M.Jet ingin capai. Ya. Coba M.Jet lihat dan membaca biografi dari orang-orang yang sukses. Mereka meraih kesuksesan bukan tanpa halangan. Bukan tanpa rintangan. Ya M.Jet ya. Ataupun secara instan. Tidak. Tidak akan langsung instan berjalan langsung secara mulus. Tidak. Namu mereka juga memiliki tekad yang kuat dan juga pengorbanan, waktu yang dikorbankan, tenaga yang dikorbankan, bahkan pikiran. Juga yang dikorbankan. Untuk apa? Untuk memant duck kebiasaan dan menghilangkan berlaku- berlatu yang bermasalah. Supaya… Tujuan yang ingin dicapai Apa itu yang ingin dicapainya? Yaitu adalah kesuksesan Setiap manusia pasti ingin dan berharap meraih kesuksesan Karena apa? Karena kunci kesuksesan itu ada dari diri kita sendiri Kalau kita punya tekad yang buat Pasti akan mendapatkan kesuksesan Berani berubah Dan juga berani untuk mempunyai tekad yang kuat Bertanggung jawab Paham MJ? Baik Pak, paham Terima kasih sudah membuat saya berpikir Bahwa semuanya yang harus saya lakukan itu berarti mulai dari diri sendiri ya Pak ya Saya berjanji untuk berupanya Saya bakal jauh lebih baik dan lebih humor teruk Tingkah laku saya Sehingga perilaku yang kurang baiknya akan saya tahan kembali Ya sama-sama MJM Kita lihat nanti ya Perumahan kamu selama satu bulan Kedepannya bagaimana Gimana sekarang perasaannya MJM Setelah mengikuti konseling Ke satu, ke dua, dan ke tiga ini? Alhamdulillah Pak Saya ingin menaruh senang banget gitu ya Meskipun juga saya benar-benar terharu Saya kira tuh nggak ada satu orang pun yang peduli sama saya gitu waktu kemarin Tapi setelah saya bertemu dengan Bapak Saya mendapatkan banyak support dari Bapak Sehingga saya itu bisa merubah kembali Tingkah laku saya Semuanya kurang baik Sekarang menjadi jauh lebih baik-baik Alhamdulillah Seperti itu iya Sama-sama edit ya Sama-sama terus ya Terus berusaha Buatkan take up Untuk merubahnya Dan insya Allah Bapak akan diberikan kemudahan dan keancaran Serta kesuksesan Nanti amin ya Bapak ya Bapak ya Kita akhiri ya Mengingatkan konsel ini Dengan mengucapkan Alhamdulillah Terima kasih ya Sudah operatif Datang ke ruangan Bapak Dan sudah terbuka menjelaskan permasalahannya Kamu sangat merabiasa Dan Bapak bangga sama kami Terima kasih Kembali buat Bapak Sudah berusaha Membantu saya sejauh ini Mungkin Saya langsung izin ke kelas Gak apa-apa ya Pak Karena setelah ini Ada presentasi dulu ke kelas Ya sama-sama MJ Tidak apa-apa Silahkan Contohkan kelasnya Mudah-mudahan MJ Bisa merubah perilaku yang baiknya Yang tidak baiknya Menjadi perilaku yang baik Dan juga Mendapatkan kesuksesan Amin Di masa depan Amin ya Allah Amin Terima kasih banyak ya Pak Semangat ya Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax